Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Para teman-teman Yang semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gajian kita kali ini akan membahas tentang Tema yang cukup viral Tema yang cukup mengundang perhatian Tema yang mengundang Perhatian publik Yaitu temanya tentang rumah tangga Para sahabatku rahimahkumullah Membangun rumah tangga Itu bukanlah waktu yang singkat Tak jarang Pasangan suami istri yang menjalani hidupnya hingga akhir hayat Tak jarang Kendati demikian terkadang ada saja kendala Yang dihadapi oleh pasangan suami istri Pertengkaran juga kerap Menjadi bumbu di dalam rumah tangga Bila hal itu terjadi Maka komunikasi menjadi cara yang ampuh untuk menyelesaikannya Mungkin kita bisa melihat Atau kami melihat berita-berita minggu-minggu ini Tentang seorang artis yang sangat populer Yang sangat terkenal Artis yang digandrungi oleh banyak fans Terutama fans di kalangan para ibu-ibu atau emak-emak Artis yang mendapat berbagai macam penghargaan Di dalam kehidupannya yang harmonis Tiba-tiba Di minggu-minggu ini terjerat kasus KDRT Siapakah dia para sahabat? Ya Dia adalah kasusnya Rizky Bilar dan Lesti Siapa itu? Kejora Saya baca di berbagai banyak berita media sosial Terutama Di kompas.com Beritanya berjudul Perkembangan kasus dugaan KDRT Yang dialami Lesti Kejora Rizky Bilar Bakal diperiksa minggu depan Atau yang ada di situs tempo.com Kasus dugaan KDRT Rizky Bilar Polisi akan periksa kondisi psikologis Lesti Kejora Ada juga di dalam detiknews.com Kata polisi Kasus KDRT Lesti Kejora itu kekerasan yang nyata Bukan settingan Mereka pasangan artis yang menjadi idola Para kaum masyarakat Menjadi idola bagi para emak-emak Bahkan Ketika terjadi kasus KDRT ini Ada emak-emak mainstream Ada emak-emak garis keras Fans dari mereka berdua Menyobek-nyobek fotonya Rizky Bilar dan Lesti Kejora Wah Sungguh benar-benar Fans Garis keras mereka itu Sangat hebat pengaruhnya Para sahabatku rahimahkumullah Kita Sebagai manusia Di dalam berumah tangga Mungkin Bisa mengikuti Kisah-kisah atau tauladan Bagaimana cara rumah tangga Nabi Muhammad SAW Bagaimana cara Para sahabat Nabi Di dalam Berperilaku Bersikap Bersikap Kepada para istri-istri mereka Seperti yang tertuang Di dalam kitab Tambihul Ghafilin Atau juga ada Di dalam kitab Ukudul Lujain Juga ada Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi Di Irsyadul Ibad Juga ada Dan mungkin Kisah ini Bisa menjadi Renungan Bisa menjadi Ibrah bagi kita Bagaimana Seorang suami Di dalam Menyingkapi istri Bagaimana Seorang istri Di dalam Menyingkapi suami Dikisahkan Ada seorang Laki-laki Yang hendak mengadukan Kelakuan istrinya Kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Yang waktu itu Sayyidina Umar Sudah menjadi Khalifah Dan sampai Di dalam rumah Amirul Mu'minin Orang Laki-laki ini Hanya menunggu Di depan pintu Dok-dok-dok-dok Assalamualaikum Dok-dok-dok-dok Assalamualaikum Dia mendengar Sayyidina Umar Amirul Mu'minin Ada di dalam Bersama istrinya Dan secara Kebetulan Tamu ini Mendengar istri Sahabat Umar Seorang Amirul Mu'minin Memarahinya Umar yang garang Umar yang ganas Umar yang hebat Dan berwibawa Dimarahi oleh istrinya Padahal laki-laki ini Mau mengadu kepada Umar Dia dimarahin Terus sama istrinya Mau mengadu Bagaimana solusinya Sementara Umar Cenderung pasif Dia dimarah istri Diam saja Tidak menanggap Tidak menanggapi Dan Umar Umar keluar Dan menyaksikan tamunya Akan pergi Umar memanggilnya Eh Kang Eh pak Kemari Apa keperluan kamu datang kemari Lelaki itu kemudian kembali Dan berkata kepada Sayyidina Umar Amirul Mu'minin Wahai Amirul Mu'minin Sebenarnya aku datang Untuk mengadukan Perilaku istriku Dan sikapnya Kepadaku Tapi aku mendengar Hal yang sama Pada istri jenengan Istri Tuhan Sama juga dimarahin istrinya Biasa tuh dimarahin istrinya Dan diam saja Ya Saya adukan Tiba-tiba kasusnya Samal Podoh Kata Sayyidina Umar Wahai saudaraku Aku tetap sabar Menghadapi perbuatannya Karena itu memang Kewajibanku Istrikulah yang memasak makanan Dialah yang membuatkan roti Dialah yang mencucikan pakaian Dan menyusui anak-anakku Padahal semua itu bukanlah Kewajibannya Tapi dia dengan rela melakukannya Di samping itu Umar meneruskan Hatiku merasa tenang Untuk tidak melakukan Perbuatan haram Sebab jasa istriku Karena itulah Aku tetap sabar Atas perbuatan istriku Walaupun aku dimarahin Walaupun aku diomel Omelin Setiap saja Sudah biarkan saja Pekerjaan seorang istri Itu lebih berat Daripada pekerjaan suami Kata orang itu Wahai amirul mu'minin Ya sama Istriku suka seperti itu Ngomel Terus marah Terus sama saya Sayyidina Umar Melanjutkan oleh karena itu Sabarlah wahai saudaraku Ini hanyalah sebentar Para sahabatku rahimahkumullah Kunci dari ketika Menghadapi seorang istri Ini adalah kesabaran Seorang suami Harus bisa menyenangkan hati Seorang istri Seorang suami Harus bisa memuaskan Hati Memuaskan fikiran Seorang istri Maka Buat para Pelaku kekerasan Terutama Itu artis Siapa itu Rizky Bilar Atau siapa Berikan contoh yang baik Kepada masyarakat Janganlah Melakukan kekerasan Kepada Seorang istri Karena itu Perbuatan zalim Seandainya istrimu Marah kepadamu Kamu bersabar Ikutilah contoh Sahabat Umar Bin Khattab R.A Apabila kamu Di jalan yang benar Walaupun istrimu Sedang dalam keadaan marah Tapi kenyataannya Kamu benar Maka bersabarlah Apalagi Kamu melakukan Sesuatu perkara Yang salah Seperti kasus Yang terjadi ini Melakukan perselingkuhan Melakukan perbuatan Yang dilarang oleh agama Istrimu marah Dan kemudian kamu Melakukan kekerasan Di dalam rumah tangga Itu sungguh Sungguh Perbuatan Yang zalim Oleh karena itu Jagalah Hubungan kita Jagalah hubungan Keharmonisan kita Bersama Keluarga kita Pertahabatku Semoga Kita semua Mendapatkan Kesejahteraan Mendapatkan Keharmonisan Di dalam rumah tangga kita Diberikan Oleh Allah Rasa Sakinah Mawaddah Warahmah Sehingga Terciptalah Kehidupan Rumah tangga Yang harmonis Yang selaras Yang sesuai Fiddini Di dunia Hingga sampai Mereka hidup berdua Sampai di akhirat nanti Hidup berdua Sampai di surga Demikianlah kajian ini Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!